Intro Rencana pemerintah menghapus kredit macet usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang P2SK yang mengatur bahwa kredit macet bank dan non-bank BUMN kepada UMKM dapat dilakukan penghapus bukuan dan penghapus tagihan untuk mendukung kelancaran pemberian akses pembiayaan pada sektor tersebut Merespons dengan positif terkait usulan pemerintah Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia atau BRI Sunarso mengatakan kebijakan hapus tagi kredit macet UMKM tidak akan memberikan dampak pada kinerja BRI Ia menegaskan selama ini BRI sudah tidak menagih nasabah yang gagal bayar Bagi BRI tidak berpengaruh sama sekali Karena ada aturannya hapus tagihan atau tidak hapus tagihan Kalau memang masih diupayakan ditarik balik ya kita tagi Sunarso menyampaikan BRI telah melakukan hapus buku terhadap nasabah yang gagal bayar kredit yang membuat kreditur tersebut tidak mendapat kesempatan baru untuk mendapat kredit baru Menurutnya kebijakan hapus buku ini telah dilakukan oleh bank swasta lain hanya saja belum berani menghapus tagihan atau membutihkan nama kreditur yang gagal bayar Masuk ke dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan Undang-Undang P2SK Sunarso mengaku hapus tagihan ini menguntungkan untuk masyarakat karena kebijakan ini bermaksud untuk memberi kesempatan kepada nasabah yang gagal bayar kredit dapat mengajukan kredit baru Meskipun sekarang memang sedang disusun kriterianya nasabah seperti apa segala macam oke silahkan tapi kita percaya bahwa penyusunan kriteria ini dimaksudkan untuk supaya tidak menimbulkan moral hazard Kalau tidak menimbulkan moral hazard bagi BRI ya terserang aja ada ketentuan boleh hapus tagi ataupun tidak tidak berpengaruh karena faktanya adalah yang sudah dihapus buku itu kalau memang tidak bisa bayar ya sudah kita enggak tagi karena effort untuk menage lebih besar biayanya daripada hasil tagihan itu sendiri ya terus buat apa dilakukan dan itu sebenarnya lebih untuk kepentingannya masyarakat supaya yang kreditnya dulu macet mungkin karena bencana segala macam itu bisa dapat pemutihan dan kemudian dia bisa usaha lagi untuk menjadi pengusaha Sunarso mengaku BRI mendukung kebijakan pemerintah terkait rencana kebijakan hapus tagi kredit UMKM kebijakan ini bisa memperluas akses pembiayaan dalam mempercepat inklusi keuangan serta meningkatkan porsi kredit UMKM nasional sebesar 30% selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.